Intro Halo everyone, welcome back to the next cinema channel Balik lagi bersama gue Are yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini Kali ini kebetulan ada 5 film survival atau petualangan terbaik versi gue Buat kalian yang suka survival atau petualangan ke alam bebas Di segmen ini banyak banget support yang bagus Bahkan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari 5 film ini Sebelum gue lanjutin, gue gak bosan-bosan buat ngingetin kalian semua untuk subscribe channel ini Dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus film-film rekomendasi dari gue Oke langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya Film pertama ini adalah dimana film yang mengisahkan tentang perjuangan seorang pria untuk menyelamatkan teman kekasihnya Film ini berjudul Cliff Hanger Film ini bercerita tentang petualangan Gabe Walker yang sedang bersama kekasihnya membantu menyelamatkan sekelompok pendaki yang terjebak di sebuah gunung Sialnya yang dianggap sekelompok pendaki ini ternyata adalah sekelompok kriminal Perjalanan Gabe tentunya tidak mudah menyelamatkan sekaligus menghalau kelompok kriminal yang terjebak di gunung Selain jalan ceritanya yang penuh dengan konflik Kalian juga bisa melihat bagaimana cara melakukan perjalanan dengan berbagai peralatan pendaki gunung yang lengkap untuk bisa menyeberang dan tebing-tebing curam di sekitar gunung Cliff Hanger selalu menjadi salah satu film Stallone favorit gua dan bisa dibilang film Renny Harlin terbaik Gua pengen ngomong bahwa perspektif gua Harlin diremehkan sebagai sutradara dan gua pikir dia bisa menembak keluar dari adegan aksi Nah ini memiliki beberapa adegan aksi paling menakjubkan yang pernah kalian lihat dan itu terjadi sebelum masa malas CGI Adegan pembuka adalah latihan dalam ketegangan dengan hasil yang menghancurkan Sampai hari ini gua masih memegang kursi berharap bahwa Sarah akan diselamatkan Cliff Hanger memiliki skor musik yang luar biasa oleh Trevor Jones yang sangat mirip dengan skor The Last of the Mohichan Film ini memiliki pemain hebat dengan Sylterver Stallone sebagai Gabe Walker Michael Rocker sebagai Hell Tusker Dan John Lee Goh sebagai salah satu bajingan terbesar sepanjang masa Eric Qualen Film Cliff Hanger tayang perdana pada 26 Mei 1993 di USA Dan film ini mendapat skor 64% di TMDB Film ini mendapat rated R atau Restored State Film dengan rating R tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua Film kedua adalah film yang merupakan film Amerika tahun 2007 Yang diambil pada sebuah buku non fiksi yang berjudul sama Film ini berjudul Into the Wild Film petualangan mendaki gunung yang menceritakan Christopher McHendels Yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawinya yang tinggi hanya untuk mencari jati diri yang sebenarnya Agar menemukan siapa dirinya Christopher berpetualangan ke Alaska Film yang cukup unik karena tidak hanya bercerita tentang bagaimana mengharumi petualangan di gunung Alaska Namun lebih pada bertemu dengan hal-hal yang baru seperti banyak orang dengan kepribadian selama perjalanannya tersebut Ada sebuah kutipan yang tidak asing bagi para setiap pendaki gunung Tujuan utama bukanlah puncak tetapi pulang ke rumah Bagi setiap pendaki ataupun petualangan lainnya pulang ke rumah adalah tujuan utama Tidak ada petualangan yang ingin berlama-lama ataupun tinggal selamanya di alam liar Kecuali si pengembara super Sedangkan menurut McHendels Alam adalah tujuan hidupnya Dan alam adalah rumahnya Rumah dan keluarga saat kehidupan sebelumnya Bagi McHendels adalah sebuah kepalsuan Dan alam liar adalah kehidupan yang sangat nyata dalam perjalanannya McHendels sempat beberapa kali menemui orang-orang yang sangat menginspirasi dan memengaruhi perjalanannya Intinya banyak pelajaran yang ia ambil selama di perjalanan tersebut Setiap orang yang ditemuinya menginginkan agar McHendels tetap tinggal dengan mereka Tetapi McHendels selalu menolak dan tetap kukuh ingin pergi ke Alaska Kepergian McHendels selalu menyebabkan rasa sedih dalam keharuan bagi siapapun yang dia jumpai Film Into the Wild ini tayang perdana pada 1 September 2007 di USA Dan film ini mendapat skor 78% di TMDB Film ini mendapat rated R atau Restricted Film ketiga akan diisi dengan film yang dimainkan oleh aktor berbakat James Franco Yang kembali memukau penonton lewat aktingnya tersebut Film ini berjudul 127 Hours Film 127 Hours di ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh Aaron Roundstone Yang sempat dibukukan dengan judul Between a Rock and a Hard Place Dalam film ini, Franco memerankan tokoh Aaron Roundstone Seorang pendaki gunung yang terjebak di sebuah ngarai yang bernama Blue John Canyon di Canyonlands National Park di daerah Utah Dikisahkan pada 25 April 2003, Ralstone pergi berpetualangan ke Canyonlands tanpa sepengetahuan orang-orang terdekatnya Di saat sedang menikmati keindahan Canyonlands, Ralstone bertemu dengan dua gadis pendaki, Megan dan Christie yang sedang tersesat Menurut gue, secara teknis biographical atau survival movie ini didukung dengan tata sinematografi yang mampu secara maksimal mengabadikan keindahan Blue John Canyon dengan baik Sekaligus menggambarkan sisi yang mencengkam dari keindahan ngarai-ngarai di sana Yang saya kagumi dari tata sinematografi 127 Hours adalah satu adegan saat Ralstone terjepit batu Adegan diambil dengan angel bird eye view dan di zoom out perlahan hingga mengkipter satu secondary yang indah namun terdapat mengerikan dibalik keindahan pembalangan itu Film 127 Hours ini tayang perdana pada 5 November 2010 dan mendapat skor 70% di TMDB Film ini mendapat rated R atau Restored Film keempat ini adalah film yang menceritakan beda dari yang lain Dimana kalau petualangan biasanya digambarkan dengan pria Tapi kali ini digambarkan dengan seorang perempuan yang tangguh Film ini berjudul Wild Jika film mendaki gunung lebih banyak menceritakan sisi dari sosok seorang pria Hal ini tidak berlaku di film Wild Film ini menampilkan cerita tentang Seril yang frustasi karena ditinggal ibunya bercerai dengan mulai ketergantungan obat-obatan Agar tidak frustasi, Seril kemudian memilih berpetualangan sendirian mendaki gunung membawa beban kehidupannya Film ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika sedang berpetualangan di alam, kita harus bisa benar-benar membebaskan pikiran dan menikmati perjalanan sebaik mungkin Dan ia mampu mendaki di jalur Pacific Race Trail sejauh 1500 mil sendirian dan menghabiskan waktu selama 3 bulan Banyak pelajaran yang didapat di film ini Yaitu, pelajaran pertama yang bisa kita petik terdapat dalam kutipan Jika ketakutanmu menghalangimu, lampauilah ketakutanmu Pelajaran kedua yaitu, bawalah buku panduan memasang tenda jika kamu pertama kali hiking dan belum belajar apapun mengenai berkemah Yang ketiga, bawalah makanan instan yang mudah diproses pembuatannya dan tidak mudah busuk dalam waktu yang lama Yang keempat, telitilah saat melakukan proses packing Bawalah barang-barang yang tepat, karena jika kamu salah membawa barang, kamu akan mengalami masalah yang berat Sepertinya pelajaran tersebut sudah kita ketahui sebelumnya, kalau kalian suka mendaki pastinya Dan pelajaran terakhir ini sangat penting buat kalian semua Yaitu, hilangkan urat malumu untuk meminta bantuan kepada orang yang tidak kamu kenal sebelumnya Dan masih banyak lagi pelajaran yang dapat dipetik dari film Wild ini Film Wild ini tayang perdana pada 5 Desember 2014 di USA Dan film ini tidak terdetek di situs TMDB Film ini mendapat rated R atau restricted Film kelima atau yang terakhir ini akan diisi oleh film petualangan yang terimplirasi dari kisah nyata Film ini berjudul Seng Tum Frank telah terlebih dahulu mempersiapkan gua bawa laut tersebut untuk dijelajahi oleh Carl dan Victoria Sehingga ketika jutawan itu datang, Frank akan membawa mereka masuk ke dalam sebuah petualangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka Sayang sekali, alam sepertinya berkendak lain Tepat ketika Carl, Victoria, dan Josh bergabung bersama Frank dan tim ekspedisi di gua bawa laut tersebut Salah satu tim, Josh, tewas kehabisan udara karena tabung oksigen miliknya rusak Keadaan menjadi memburuk saat hujan besar dan badai melanda daerah tersebut Seng Tum memang bukanlah film terbaik yang pernah disutradari James Cameron Seperti film yang lainnya, sebut saja Avatar and Titanic Sebagai sebuah film yang mengatasnamakan petualangan bawa laut, tema utama jalan ceritanya Seng Tum sebenarnya tampil cukup menarik Walau harus menghabiskan sebagian waktunya dalam menghadirkan diritan drama yang terasa kurang esensial Sebelum menghadirkan diritan konflik dan adegan dengan instensitas emosial yang cukup hangat Tetap saja, naskah cerita harus diakui sebagai bagian kelemahan terbesar di film ini Film Seng Tum ini perdana tayang pada 4 Februari 2011 di USA Dan film ini mendapat skor sebesar 59% di TMDB Film ini mendapat rated R atau restricted Oke, segitu saja di konten 5 film kali ini Kalian juga bisa menambahkan list dari film survival atau petualangan di kolom komentar ya Buat yang mau request rekomendasi film ke gue, bisa tulis di kolom komentar juga Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka Dan satu lagi, share video ini ke media sosial kalian Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini Saya Arya, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.